Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi dengan saya di Bali Dan kali ini guys saya berada di daerah batu bulan Nah kenapa saya ada disini Karena disini saya Dulu waktu pertama kali kesini Ini melihat ada apura yang Cantik ya Nah ini puranya Sepertinya kalau gak salah ini guys Cuman kok beda ya Dengan yang saya Ingat-ingat dulu ya Oke ini adalah pura yang ada disini Itu yang pertama Nah kita kesini aja dulu Terus nanti kita jalan-jalan Keliling-keliling kesini Di seberang Bukan seberang ya Sepanjang jalan Dan kita lihat juga Toko-toko patung yang ada disini Oke guys yang pertama Ini kita ke pura ya Kita lihat puranya itu Ya mungkin bisa dikatakan Hampir sama ya Dengan pura-pura yang lainnya Karena Pura-pura di Bali itu Sebagian besar memang Dibagi menjadi Dua garis besar ya Yang bagian Yang bagian Inti Atau bagian Jeruan Itu yang bagian dalam Paling suci Dan ada yang jabe ya Kadang-kadang juga Untuk jabe itu Dibagi dua Ada jabe Ada jabe Tengah ya Atau tempat yang Digunakan Untuk Menyiapkan Pacara Itu jabe Tengah Kalau di jabe Saja Itu Digunakan Untuk Ini sih Kegiatan-kegiatan Seperti Hal-hal yang Kurang sakral Seperti Atau dianggap ya Agak-agak Ini sih Tidak bisa Dilakukan Di dalam Seperti Sabung ayam Nah ini dia guys Pura dalam Desa adat The Lord Tukat ya Atau ada Di sebelah The Lord itu Di Ini Di Dekatnya Ini ya Selatan ya Di selatannya Sungai Kayak gitu Oke Benar-benar Tidak salah ya Terus Kemudian Ini adalah Pura yang Mungkin Agak-agak unik ya Karena disini Kita bisa menemukan Ada Arca-arca yang Agak serem ya Disini Seperti Ini dia guys Nah Arca ini Nah Arca-nya ini Kayak Ada Apa ya Kayak Semacam Ini ya Raksasa Gitu ya Kayak Setan Gitu Dan ini Sepertinya Ada Kaitannya Dengan Apa Hantu ya Setelah saya Googling Nah ternyata Ini adalah Tempat Untuk Ini ya Untuk Mengeluk halus ya Nah ini ya Diletakkan disini Supaya Mereka itu Bisa Dimanfaatkan Tenaganya Gitu ya Kalau gak salah Kayak gitu Dan Ini Kita Berada Di Bagian Jabo ya Nah Kegiatan Yang Paling Banyak Itu Memang Dilakukan Dan Untuk Banyak Orang Gitu ya Ini Biasanya Diletakkan Di Bagian Luar Sementara Kalau Di Bagian Tengah Itu Untuk Menyiapkan Pacara Terus Bagian Dalam Yang Ada Ini ya Ada Gapura Kayak Gitu Gapura Paduraksa Atau Yang Kalau Gak Salah Gapura Paduraksa Itu Yang Menyatu Nah Itu Untuk Meletakkan Kegiatan Yang Bersifat Sakral Suci Nah Kalau Yang Ini Adalah Gapura Bentar Yang Berbentuk Ini Seperti Candi Yang Terbelah Sementara Kalau Yang Itu Enggak Menyatu Hanya Ada Pintunya Gitu Guys Di Tengah Kemudian Untuk Sebelah Sini Nah Karena Disitu Ada Namanya Pura Ada Tukatnya Tukat Itu Artinya Sungai Guys Dalam Bahasa Bali Dan Sebelah Kiri Sana Ada Sungainya Kayaknya Dan Di Sebelah Sini Kita Bisa Lihat Tempat Untuk Persiapan Upacara Nah Ada Disitu Guys Nah Panas Guys Oke Dan Kita Bisa Melihat Bisa Dari Belakang Saya Nah Ini Gak Jauh Dari Jalan Raya Guys Oke Kita Keliling Keliling Dulu Nah Ini Ya Nah Tadi Udah Kita Lihat Tadi Untuk Puranya Ya Nah Sekarang Kita Lihat Di Sebelah Sana Kalau Sebelah Sana Itu Dulu Merupakan Terminal Batu Bulan Terminal Yang Ada Di Timur Timur Dan Pasar Kalau Untuk Wilayah Barat Bali Nah Itu Dilayani Sama Terminal Hubung Yang Menghubungkan Antara Ini Antara Dan Pasar Dengan Gilimanu Sementara Kalau Yang Ini Untuk Berbagai Arah Ada Yang Ke Arah Padang Bay Ada Yang Pokoknya Ke Arah Timur Ke Arah Kitaman Ini Juga Ada Menuju Ke Singar Aja Tapi Sekarang Udah Nggak Berfungsi Lagi Seperti Dulu Kalau Dulu Ada Sekarang Kayaknya Udah Sepi Guys Karena Sebelum Pandemi Pun Ini Karena Sekarang Udah Banyak Orang Yang Punya Sepada Motor Makanya Nggak Terlalu Banyak Yang Menggunakan Kendaraan Umum Dan Mereka Lebih Memilih Kendaraan Pribadi Gitu Guys Oke Dan Kita Bisa Lihat Di Sebelah Sini Nah Ini Merupakan Suasana Di Jalannya Guys Oke Jadi Kayak Gini Nah Di Sebelah Sini Ada Banyak Burung Ini Kayaknya Tempat Untuk Ini Jual Beli Burung Dan Ini Juga Ada Bangunan Seperti Bagarnya Pura Mungkin Ini Seperti Rumah Rumah Yang Istimewa Gitu Ya Yang Dimiliki Oleh Orang Yang Punya Duit Guys Biasanya Kayak Gitu Ya Kalau Untuk Yang Biasa Ya Gak Terlalu Rapat Gitu Ya Dan Hiasan Hiasannya Gak Terlalu Banyak Ya Kalau Untuk Rumahnya Orang Kaya Biasanya Banyak Dengan Hiasan Hiasan Contohnya Kayak Gini Guys Ini Rumah Orang Mali Tuh Kan Ada Sepeda Motornya Disitu Ini Menandakan Bahwa Yang Punya Rumah Ini Selain Ini Selain Punya Duit Duit Banyak Gitu Ya Mereka Juga Ini Ya Menganggap Bahwa Untuk Hal Yang Bersifat Ini Ya Keindahan Itu Juga Penting Guys Ya Dan Untuk Bali Sendiri Memang Ya Bener Bali Itu Dimana Memang Memang Harus Ada Ciri Khas Bangunan Yang Ada Di Bali Itu Ya Sengagaknya Ada Style Bali Supaya Ini Supaya Nggak Meninggalkan Ciri Khas Tradisional Ya Gimana Lagi Ya Karena Bali Itu Merupakan Barometer Pariwisata Dan Pariwisata Yang Diusung Di Bali Adalah Pariwisata Budaya Makanya Hal Yang Berbau Budaya Tradisi Bali Itu Bener Bener Dilesarikan Guys Nah Ini Dia Merupakan Toko Untuk Patung Patung Guys Dan Patung Patung Yang Ada Di Bali Ini Kemungkinan Banyak Di Ini Ya Di Perol Dari Sini Dari Dari Batu Bulan Maksudnya Bukan Di Toko Ini Ini Merupakan Salah Satu Aja Yang Bisa Dibeli Sama Wisatawan Karena Kadang-kadang Agak Sulit Untuk Mencari Tempat Untuk Membeli Patung Kalau Enggak Dipikir Jalan Kayak Gini Ya Dan Kalau Udah Kayak Gini Tersedia Pasti Orang-orang Wisatawan Yang Pengen Membeli Atau Membutuhkan Patung Untuk Hiasan Rumah Ya Bisa Aja Ya Dan Untuk Ibadah Juga Ada Sih Guys Jadi Enggak Perlu Bikin Sendiri Cukup Ini Beli Aja Ya Oke Jadi Kayak Gini Guys Ini Merupakan Stand Untuk Penjualan Patung Dan Untuk Stand Sendiri Enggak Cuma Disini Tapi Juga Ada Di Tempat Yang Lainnya Guys Jangan Khawatir Ya Kalau Pingin Ini Jalan Jalan Di Bali Terus Kemudian Merasa Bahwa Pingin Membuat Rumahnya Kayak Orang Orang Bali Gitu Di Rumahnya Ya Bisa Ya Karena Disini Juga Disediakan Hiasan Hiasan Gitu Dan Gak Cuma Sekedar Patung Ya Tapi Juga Ada Hiasan Hiasan Seperti Ukir Ukiran Gitu Juga Ada Disini Oke Jadi Kayak Gitu Guys Sekilas Ya Tentang Daerah Batu Bulan Oke Makasih Banget Udah Gabungan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Comment Share Untuk Berikut Channel Ini Dan Saya Melanjutkan Perjalanan Saya Lagi Ya Wassalamuala Wabarakatuh Bye Bye